Oke, melanjutkan perkuliahan tentang persamaan diferensial linier yang tak homogen. Sekarang pencarian solusinya akan menggunakan metode variasi parameter. Metode ini bersifat lebih umum. Artinya KX-nya bisa fungsi apa aja. Coba saya sedikit mundur ya. Kemarin kalau kita lihat, kalau metode yang sebelumnya yaitu metode koefisien tak tentu, itu hanya terbatas ke fungsi-fungsi ini aja, KX-nya. Kalau KX-nya misalkan ketemu akar X atau tangan X. Nah, di sini kan nggak ada bentuknya. Pemisalannya nggak bisa. Nggak ada. Itu mau nggak mau pakai metode variasi parameter. Tapi kalau bisa pakai metode koefisien tak tentu, mendingan pakai koefisien tak tentu. Variasi parameter ini hitungannya lebih rumit. Coba kita lihat kembali. Perhatikan kembali persamaan diferensial linier yang tak homogen. Ada fungsi X yang berdiri sendiri. Nah, metode variasi parameter dapat diterapkan kepada semua bentuk fungsi KX. Jadi, kalaupun yang bentuk polinom E pangkat X, nggak mau pakai metode koefisien tak tentu, mau pakai variasi parameter, boleh aja. Cuma dianjurkan jangan kalau yang udah ada bentuk khusus. yang kemarin itu. Karena ini hitungannya lebih panjang. Tahapannya sama dengan metode koefisien tak tentu. Untuk mencari solusi, sebuah solusi persamaan diferensial tak homogen ini, kita perlu mencari dulu solusi homogennya. Solusi homogen ada dua yang dinamakan nanti U1, U2, disebut juga solusi fundamental. Atau solusi homogen. Nah, mencari solusi yang tak homogennya, itu dilakukan dengan cara memisalkan solusi tak homogennya, simbolnya kemarin YP ya, itu adalah ini bentuknya. V1 kali solusi homogen yang ke-1 ditambah V2 kali solusi homogen yang ke-2. Bermin kan ada dua yang dinamakan solusi fundamental. Dimana V1, V2 fungsi dari X, mungkin juga V1, V2-nya konsanta. Mungkin aja nanti ketemu V1-nya atau V2-nya 0. Itu mungkin aja ya. Nah, karena ini kita misalkan solusi dari persamaan diferensial ini, maka kalau saya substitusikan si YP ini ke sini harus dipenuhi ya. Jadi ini kita substitusikan ke persamaan diferensial yang tak homogen. caranya, nah saya nggak akan detailkan, yang penasaran bisa lihat di buku teksnya, di buku Purcell. Nah, ini kalau kita hitung YP aksen dan YP doble aksen, jadi turunan 1 dan turunan 2-nya, kemudian kita substitusikan ke sini. Masing-masing Y, YP aksennya, YP doble aksennya, itu nanti akan diperoleh hubungan seperti ini. Bentar, bentar. Ada WA yang penting ke saya. Setelah YP turunan 1 dan turunan 2-nya disubstitusikan ke sini, nanti akan diperoleh, setelah disederhanakan, dapat persamaan ini. Nah, kalian detailnya substitusikannya, nggak perlu tahu, tapi kalau penasaran tahu, lihat aja ke buku teksnya ya. Nah, kita peroleh persamaan ini. Kita lihat di sini, apa yang diketahui sama apa yang belum diketahui. Coba, apa yang mau kita cari? Yang mau kita cari YP. Yang udah kita ketahui dari solusi homogen, itu U1 dan U2. Jadi, kalau U1 udah tahu, U2 udah tahu, tentunya U1 aksen dan U2 aksen juga tahu ya, tinggal diturunkan. Jadi, di persamaan ini, U1, U2 tahu. U1 aksen dan U2 aksen juga tahu. Artinya bisa dihitung. Nah, tujuan kita adalah mencari V1 aksen dan V2 aksen. Setelah V1 aksen dan V2 aksen diperoleh, kita hitung V1-nya dan hitung V2-nya diintegralkan. Masukkan ke sini. Dapatlah YP-nya. Begitu ya. Agak panjang jadinya memang. Nah, bagaimana mencari ini? Karena ini yang U, U, U1, U2 semua tahu, ini tak lain adalah sistem persamaan linier dengan variabelnya V1-nya V2. Jadi, coba supaya padanannya tahu, saya akan jelaskan lebih detail di sini, di OneNote. dan saya akan mereview yang seharusnya kalian udah ketahui di SMA. Tapi mungkin nggak tahu saya ada gurunya yang kelewat nggak. Gini. Kalau saya punya persamaan gini, 2X1 ditambah 3X2, misalkan sama dengan 10. 5X1-2X2 sama dengan, misalkan, berapa? 12 sembarang aja ya. Nah, mencari X1, X2-nya, ada banyak cara. salah satunya pakai rumus determinan. Atau ininya dikalikan berapa, ini dikalikan berapa, dikurangi, itu juga bisa. Saya akan pakai cara determinan, itu caranya gini. Kalau mau mencari X1, itu caranya kita tulis ini. Ini bagian koefisien X1, kita ganti dengan ruas kanan. 10, 12. Kolom keduanya 3-2. Dibagi, ini bawahnya adalah koefisien depannya aja. 2, 5, 3-2. Nah, maka, ini cak lain, ini simbol pagar itu, simbol determinan, artinya ini, 10 kali min 2, dikurangi, yang bagian ini, 3 kali 12, yang bawah sama. Ini kali ini, dikurangi ini kali ini. 2 kali min 2, dikurangi, 3 kali 5. Ya, tinggal dihitung. Itu, menghitung, X1, X2, dengan cara determinan. Nah, yang ini sama. mencari X1, E, U, V1 aksen, caranya, kita lihat ini, koefisiennya ini, kayak, di sini, depannya ini. Kalau mencari V1 aksen, maka, koefisien V1 ini, diganti dengan ruas kanan. 0, K, X, kemudian, ininya tetap, U2, U2 aksen, yang diketahui. Tadi. Dibagi, bawahnya, koefisiennya aja. U1, U1 aksen, U2, U2 aksen. Nah, nanti ini dihitung. Setelah didapat, nilainya ini, mungkin akan berupa fungsi, mencari V1-nya tinggal, ini nanti diintegralkan. Setelah V1 aksen didapat, kita bisa ngitung V2 aksen, dari salah satu persamaan ini. Enakkan pakai yang atas. Ini kan lebih simpel. Cari V2 aksennya, diintegralkan juga. Nah, kita lihat detailnya di contoh. Oke, saya balik ke sini. Jadi dari sini, ini, V1 aksen, pakai rumus determinan. Karena mencari V1 aksen, kolom yang ke-1, diganti ruas kanan. Kolom ke-2 tetap, ikuti ini. Bawahnya, koefisien dari ini. Ya. Oke. Kemudian, setelah V1 aksen, nanti akan diintegralkan. Saya cari dulu V2 aksen. V2 aksen masukkan saja ke persamaan ini. Kan V1 aksennya sudah ada, V2 aksennya akan ketemu. Nah, contoh. Ini adalah halaman terakhir dari seluruh kuliah Matematika 2A. Kita lihat contohnya ini. Nah, perhatikan bahwa ini persamaan diferensial linier, yang tak homogen, karena ada fungsi X yang berdiri sendiri. Dan ini sekan. Sekan nggak bisa pakai metode koefisien tak tentu. Karena koefisien tak tentu hanya bisa untuk E pangkat, polinom, kemudian kombinasi sin cos. Ini nggak bisa. Coba kita lihat, akan kita cari solusinya dengan metode variasi parameter. Oke. Selalu mau metode variasi parameter, ataupun metode koefisien tak tentu, kita harus cari solusi homogennya dulu. Oke ya, kita cari. Oke, saya review dulu. Ini langsung udah dihitung. Mencari solusi homogen gimana? Kita bentuk dulu pd homogennya. Yaitu, bagian fungsi yang X-nya dienolkan. Hati-hati, kadang-kadang soalnya gini nih ditulisnya. Ini kalian harus bentuk menjadi, kalau seperti ini harus dibentuk menjadi pola standar dulu yang ini nih ya, kayak gini. Di depan hanya Y double aksen, Y aksen, dan Y belakangnya sisanya. eh, mana barusan? Oke. Pd homogennya ini, kemudian, kita hitung persamaan karakteristiknya, R kuadrat ditambah, nggak ada turunan 1, jadi ditambah 0 R, ditambah 1. gitu. Dapat R12, sama dengan, plus min akar, pindah ruas, jadi min 1, sama dengan plus min, bilangan imajiner. jadi solusi homogen, sama dengan, apa, A, konsanta, atau C1, boleh, E pangkat, bagian riolnya disini 0, gitu ya, 0 X, cos, ini bagian imajinannya 1, 1 I, jadi cos X, 1 X, ditambah, B, E pangkat, ini 0 X, 0 X juga, sin X, gitu ya, jadi yang imajinernya ini, 1 I, menjadi ini, cos dan sin, bagian riolnya, yang riolnya, 0, nggak ada, jadi 0 X, atau, eh, pangkat 0 kan, 1, tinggal, A, cos X, ditambah, B, sin X, oke, inilah yang kita sebut, sebagai, solusi fundamental, yang nggak pakai konstanta aja, ini kita sebut, U1, ini U2, boleh, boleh bolak-balik, asal konsisten aja, ke bawah ya, mana yang U1, mana yang U2, oke, jadi kalau ini kita lihat, solusi omogennya ini, nah, saya tetapkan, mana yang U1, mana yang U2, ini penting, karena kalau kita lihat, rumusnya lagi, ini nanti harus konsisten nih, sampai bawah, jangan ketuker-tuker, di atas U1 nya yang mana, di bawah ketuker, sama yang U2, itu nggak boleh, jadi, saya tulis eksplisit, saya mau yang U1 ini, U2 ini, nah, sekarang kita akan mencari, YP nya, sebuah solusi, tak homogennya, kita lihat lagi, pemusnya kan lupa barusan, nih, dimisalkan ini, V1, U1, V2, U2, oke, jadi lanjut sini, misalkan, YP ini, ingat, V1, V2 nya, fungsi dari X, tapi bisa juga ketemu konstanta, tapi nggak harus konstanta, V1, V2 nya, sub, kemudian, menurut metode variasi parameter, ini harus dihafal nih, kalau ini nggak apal, ya terpaksa bentuk pemisalannya, disubstitusikan ke sini, hitung turunan satunya, hitung turunan duanya, panjang nih, perkalian dua fungsi, nanti setelah disusun, ketemu ini, nah, kalau di ujian, esai gitu, harus tertulis, boleh, langsung ini aja, ini teratur kan dia, kolom ininya V1 aksen, dua-duanya ini V2 aksen, ininya U1, U2, ini turunannya, jadi, kita lihat lagi ya, ini, rumusnya ditulis ulang, KX nya apa? KX nya ini ya, bagian yang tak homogennya, masukkan lah, U1 nya itu, cos X, cos X ini ya, U1 aksennya, turunan cos X, min sin X, ini U2, sin X, ini U2, ini turunannya, cos X, oke, ini kita cari, V1 aksennya dulu, pakai rumus determinan, yaitu, ini ruas, ininya, ininya diganti ruas kanan, kolom keduanya tetap, bawahnya, koefisien dari ini semua, koefisien dari V1 aksen, dan V2 aksen, nah, ini sehingga menghitung, ini kali ini, dikurangi ini kali ini, ini kali ini, dikurangi ini kali ini, eh, sorry, ini kali ini, dikurangi ini kali ini, nah, soal ini contohnya, udah dibikin istimewa, sehingga ininya, simple, jadi satu, sekan itu satu per cos, jadi sin per cos, jadi tangannya, oke, tangan X, nah, kemudian, saya, mencari V1 nya, karena kan yang diperlukan disini, V1 dan V2 nya, yang V2 nantilah, V1 nya, integral dari tangan, tangan itu sin per cos, pakai substitusi biasa aja, diperoleh, hasilnya ini, khusus, di persamaan diferensial ini, untuk mencari YP, ini nggak perlu pakai konstanta, ya, cukup, long cos X aja, seharusnya kan kalau integral, nggak pakai batas, tambah konstanta, nah, karena kita hanya mencari, sebuah yang memenuhi ini, sebuah YP aja, ya, saya pakai konstantannya, 0 gitu, oke, V1 nya udah didapat, V2 nya kita hitung, V2 nya tadi, V1 aksen, udah didapat, mana V1 aksen, ini, masukkan ke persamaan 1, jadi, ini, masukkan ke sini aja, persamaan 1, cos X, V1 aksennya tadi, tangan X, ah, belum dihitung ya, coba kita hitung, bener nggak, hasilnya V2 aksennya 1, cos X, dikali V1 aksen, V1 aksen, tadi tangan X, ditambah sin X, kali V2 aksen, sama 0, cos, ini, tangan sin per cos, jadi tinggal sin, sin X, V2 aksen, sama 0, nah, dari sini, kita dapat, V2 aksennya cos 1 ya, min 1 ya, eh, sorry, ini min tangan ini, minus tangan, ini min, jadi betul ya, ini sinnya keluarkan, min 1, tambah V2 aksen 0, jadi V2 aksennya 1, nah, yang kita perlukan, bukan V2 aksen, tapi V2 di sini, V2 ya, integralkan, integralkan, nggak perlu pakai konstanta, udah dapat, ini, V1 nya ini, V2 nya ini, kita masukkan ke sini, dapatlah, YP nya, begitu, solusi umum, ingat lagi, sebelum liburan, mungkin lupa, solusi umum adalah, Y homogen, ditambah YP, habis lah tuh, ini, slide nya udah nggak bisa, saya scroll lagi, nah, sampai situ dulu, ada pertanyaan, wah, ini mah harus quiz ya, yang hadir, cuma 549, quiz hadiah, untuk yang hadir, paling hitung, yang mirip ini, atau, yang sebelumnya, karena yang ini, saya susah nyari, yang fungsinya istimewa, yang sebelumnya, boleh open book, ini kita lihat, yang hadir ya, sampai nanti, akhir kuliah, oke, sampai situ dulu, ada pertanyaan tidak? oke, kita akan lihat sekarang, pasal berikutnya, yaitu, aplikasi dari, persamaan diferensia, order 2, gitu ya, nah, yang akan dibahas, aplikasinya, itu yang mengenai, masalah pegas, ada satu lagi, mengenai rangkaian listrik, yang rangkaian listrik, dari tahun-tahun lalu, juga saya lewat aja, kalau diberikan, masalah itu, ya paling, persamaan diferensialnya, nanti langsung, udah diberikan, gitu ya, jadi, nggak membentuk, modelnya, nggak membentuk, persamaan matematiknya, untuk yang, rangkaian listrik, kalau yang, pertama ini, yang masalah pegas, akan diturunkan dulu, dari mana, persamaan diferensialnya, gitu ya, coba, ini, saya jelaskan dulu, gambar ini, ini ada sebuah pegas, gitu ya, kemudian, diberi beban A, bebannya, tentunya, ada beratnya, gitu ya, nah, kemudian, dibiarkan setimbang, ya, jadi setimbang, setelah diberi beban, bebannya, beratnya, mana ya, pakai nama saya, ada, W, W, beratnya W, gitu ya, ini beratnya W, kemudian, dibiarkan setimbang, setelah, dibiarkan setimbang, kita tandai, titik 0, mana ya, ujungnya ini, ujungnya pegas, dianggap titik 0, yang mana aja, mau titik 0 nya, yang ini juga boleh, nggak merubah persamaannya, sama aja, titik 0 nya, mau pusat, dari bendanya, boleh, gitu, di, huruf A, ini di sini, nah ini, di sini dipakai, titik 0 nya, di sini, gitu ya, ujungnya, si pegas, atau, apa, puncaknya, si benda, kemudian, dari sini, ditarik, ditarik, sejauh, Y 0, boleh ke atas, boleh ke bawah, persamaannya, nggak akan berubah, ini ditarik, sejauh, Y 0, terserah, nanti positifnya, mau yang ke bawah, atau mau yang, dari 0 ini, ke atas, sama aja juga, setelah itu, dilepas, nah, dilepaskan, maka, pegas ini, akan bergerak, dan benda ini, akan turun naik, gitu ya, kita akan mengamati, bagaimana, simpangan, dari, benda ini, jadi, apa, posisi titik ini ya, posisi 0 tadi, nanti, menyimpangnya gimana, apakah lama-lama, akan, makin pelan, simpangannya, makin kecil, gitu, atau, simpangannya, tetap, gitu, nggak berhenti-berhenti, nah, kita akan lihat, kita lihat dulu, ini, eh, jasa, jasa, jangan ngobrol, ah, si jasa, ini ngobrol, oke, yang pertama dulu, gaya, untuk menarik benda, sejauh Y, 0, ini gaya, menurut hukum Hock, adalah, konstanta, kali Y, oh ya, simpangannya, Y itu ke bawah, dihitung, di sini, negatif, jadi, kalau ke sini, negatif, kalau, nanti, posisi titik P-nya, di atas 0, itu positif, ini kelihatan dari sini, eh, belum tahu saya, biarin aja, nggak tahu positif yang mana, pokoknya, besarnya gaya, sama dengan min ini, kenapa min, K-nya positif, ini min, karena, kalau kita tarik ke bawah, maka gaya yang timbul, dipegaskan, melawan, minusnya, dari gaya yang kita berikan, kita, tangan kita, narik ke bawah, yang dilihat, gaya pegas, pegas, sebaliknya, gitu ya, dari simpangan, oke, ini hukum Hock, kemudian, hukum Newton 2, menyatakan, gaya juga, masa, kali percepatan, masa itu, berat benda, W ini berat benda, dibagi gravitasi, kali percepatan, hati-hati, ini bukan percepatan gravitasi, ya, percepatan geraknya si benda, nah, ini kita samakan, kita samakan, hukum Hock, dengan, ini, hukum Newton 2, oke, ini, berat benda, dibagi G, percepatan geraknya si benda, atau titik P, turun naiknya titik P, itu adalah percepatan, turunan 2, dari simpangan, kenapa jadi ini, sedangkan yang ini, masih tetap, hukum Hock, hukum Hock, oke, nah, kemudian, saya pindah ruaskan, dan saya susun, coba, disini, belum terlihat ya, coba, kalau saya susun, dari sini, menjadi, W, per, G, itu, percepatan, ditambah, KY, sama dengan, 0, atau, W, per, eh, jangan, 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 salah, saya pengennya, di depannya ini, D2Y, DT, kuadrat, ditambah, berarti, semua ruas, dikalikan, G, per, W, ya, ini, Y, ini, semua ruas, ini, yang atasnya, semua ruas, dikalikan, G, per, W, supaya, ini, koefisiennya, ini, jadi 1, oke, kita lihat ini, untuk menyederhanakan, kita lihat ini, K konstanta pegas, bergantung kepada jenis pegas, tapi ini, konstanta, G konstanta, berat benda konstanta, jadi, untuk menyingkatnya, maka, KG per W, ini, dimisalkan, B kuadrat, kenapa ada kuadratnya, sebenarnya, untuk memudahkan hitungan di bawah, tapi, yang lain juga, alasannya, karena ini pasti positif, K, G, W semua positif, kalau dimisalkan, B saja kan, nggak kelihatan positif, kalau B kuadrat, ya, terlihat selalu positif, jadi, ini dimisalkan, ada satu simbol, yaitu, B kuadrat, gitu ya, oke, jadi, setelah dari sini, saya tulis ke sini, bukan saya tulis, bukunya, purus saya yang nulis, oke, nah, yang ini, kita lihat lagi, review lagi, mencari solusi homogen, karena di sini langsung, tuh, coba saya tulis lagi, ini kan, persamaan, diferensial, linear, yang homogen, ingat, y-nya fungsi T, bukan fungsi X, kayak tadi, kalau yang di atas, ini fungsi X, ini fungsi T, tidak ada fungsi T, yang berdiri sendiri, jadi homogen, nah, mencari solusinya, kayak biasa, persamaan karakteristik, adalah, turunan 2, menjadi R kuadrat, ditambah, nggak ada turunan 1-nya, jadi, gini ya, nggak ada, berapa kali R-nya, nggak ada, karena nggak ada turunan 1, ya, aksennya, R kuadrat, sama dengan, min B kuadrat, B-nya positif ya, di sini, kemudian, R, 1, 2, sama dengan, plus min, akar min B kuadrat, sama dengan, plus min, B, akar min 1, itu I, imajiner ya, bilangan imajiner, jangan pusing, B-nya pokoknya konstanta tadi, saya juga, lupa apa, dibagi apa tadi, sorry, mana PDF, ini ya, tadi, kaget per W, pokoknya konstanta, oke, dari sini, saya dapat, solusi, hanya ada solusi homogen, karena PD-nya homogen, konstanta, E pangkat, ini kan, 0 ya, bagian realnya, nggak ada yang realnya, 0 T, sekarang dalam T, cos, ini, B, T, tambah konstanta, E pangkat 0 T juga, satunya lagi, sin, B, T, gitu ya, oke, coba, coba cocok nggak tadi, dengan yang di slide-nya, nah, ini ya, cocok ya, oh iya, dia pakai, simbol C1, C2, nah, kemudian kita lihat, untuk menghilangkan C1, C2-nya, kita lihat, kondisinya tadi, di sini, waktu T-nya 0, jadi, waktu saya tarik, kemudian saya pegang dulu, setelah ditarik, kemudian dilepaskan, berarti, kecepatan awalnya 0 ya, jadi, sesaat, saya mau lepaskan, itu kecepatan titik P, 0, simpangan awalnya, Y 0, jadi, saya punya ini, Y, ini harusnya, kurang lengkap, Y 0, sama dengan Y 0, jumlah simpangan, waktu T-nya 0, simpangannya sebesar Y 0, ini tadi sebesar ini, oh ke bawah dihitung positif, sama dia berarti kalau gini, kayaknya, kemudian, kecepatannya 0, mula-mula, jadi ini haruslah, sebenarnya, kurang lengkap, Y aksen, itu kan kecepatan, turunan dari simpangan, Y aksen 0, sama dengan, kecepatan awal, sama dengan, eh sebentar, ini harusnya 0 ya, gitu ya, kecepatan awalnya 0, ya nggak tertulis di sini, nah, dari sini, bisa ditentukan nilai, mana tadi solusinya, nilai C1 dan C2-nya, ini kecepatan awalnya 0, simpangan awalnya, Y 0, ketemulah C1, C2-nya segilian, sehingga, solusinya menjadi Y sama dengan C1-nya, Y 0, cos, Bt, C2-nya 0, yaudah, ketemu ini, oh, kenapa saya tulis lagi, udah ada ini ya, paham ya, dimasukkan aja syarat, syarat awalnya, dua tadi, yang saya sebut ini, Y 0, sama dengan ini, Y aksen 0, ya, untuk syarat yang kedua, ini harus diturunkan dulu, baru dimasukkan ini, oke, solusinya seperti ini, nah, kita lihat bahwa, kalau T-nya berjalan, dengan waktu, ini berarti, ini amplitudenya Y 0, simpangan terbesar, bentuknya cos, Bt, berarti ini ya, membentuk gelombangnya seperti, grafik cos, dengan periode, 2P dibagi B ya, kalau cos T itu, periodenya 2P, kalau cos T, kalau cos B, Bt, ya 2P per B, nah, dia akan bergerak, seperti ini gambarnya nih, simpangan si titik P, mula-mula Y 0, dengan berjalanan waktu, ini turun, naik, turun, naik, jadi, pegas ini, tidak akan berhenti, sekali dilepaskan, di sini, ya dia akan turun, naik terus, simpangannya, ini dengan asumsi, apa, di sini, masa pegas diabaikan, geserkan udara diabaikan, gitu ya, maka dia akan, sekali digerakkan, ya gerak terus, gitu, dengan simpangan seperti itu, oke, saya lanjut, kalau nggak ada yang tanya, saya terus aja ya, nah, example ini, saya nggak akan bahas, kalian nanti, baca sendiri, yang ini hanya, memasukkan aja, memasukkan, kalau, diberikan, beratnya sekian, 5 pound, ya anggap aja, 5 kilo, gitu ya, ini satuan Inggris sih, pakai pound, apa, simpangannya juga pakai, kaki, gitu ya, satuan feet, gitu, nah, nanti kalau dimasuk-masukkan, diberi data, beratnya sekian, gravitasinya sekian, dan lain-lain, ketemu, bersamaannya seperti ini, udah angka, kalau yang diataskan, masih konstanta-konstanta, oke, itu dinamakan gerak, apa, simple harmonic motion, apa, gerak, gerak harmonik sederhana, gitu, oke, apakah udah berakhir, tidak masih ada, satu lagi, ya, coba sampai situ, silahkan yang mau bertanya, komen, tadi ada pertanyaan, C1-nya ini, C2-nya dari mana, nah, kalau masalahnya, sebagai berikut, simpangan awal, jadi, setelah setimbang, tadi, ditarik sejauh, Y0 ke bawah, jadi, simpangan awal, Y0, kemudian kita pegang dulu, setelah itu dilepas, sesaat dilepas, kecepatan titik P kan, 0, jadi, kecepatan titik P itu, Y aksen 0, turunan kan, menyatakan kecepatan, nah, kita masukkan ke, solusi ini, saya masukkan yang ini dulu, dari sini, saya dapatkan, jangan pakai ekivalen, masukkan ke sini ya, apa, jadi, Y0, simpangannya, C1, cos, B kali 0, kan kayaknya saat 0, C2, sin, B kali 0, dari sini, saya dapatkan, ini 0, ini cos 0, 1, jadi, C1 nya sama dengan Y0, nyari C2 nya, pakai syarat ini, perlu turunan, turunkan dulu, Y aksen, dari sini sama dengan, turunkan ini, apa, itu, cos jadi min sin, ya, ada B nanti, apa, sin, ditambah, turunan yang sebelahnya, sin jadi cos, C2, B, cos, BT, nah, masukkan Y aksen 0, sama dengan 0, kecepatan awal 0, ini menjadi, ya aksen 0, 0, min, C1, B, sin, B itu berapa, tadi B, nggak tahu, kali 0, C2, B, cos, B, kali 0, T nya 0, nah, ini, 0, kalau sin 0, ini hasilnya, C2B, sama dengan, 0, C2B sama 0, B nya nggak 0, tadi konsantra ya, G kali, W per, apalah lupa, jadi, C2 nya haruslah, 0, nah, ini dapat, inilah solusinya, masukkan lagi ke sini, C1 nya ini, C2 nya 0, begitu, jelas ya, pada yang nanya, oke, kita lanjut lagi, sekarang, yang hadir, kok jadi rada banyak, 56, nah, sekarang, akan dilanjutkan, dengan, tadi contoh, tinggal masuk-masukin, angkanya aja ya, dengan, gerak, pegas, yang, teredam, dem, ini, di, di, terjemahkan, teredam, maksudnya apa, coba, bayangkan gini, saya akan, gambar ini, ambil dulu gambar tadi, supaya bagus, ini gambar ini, saya ambil, sebenarnya perlu yang kanannya aja, saya masukkan ke sini, teredam itu artinya, ya, ada redaman, ada, penghambat, gitu ya, contohnya misalkan gini, pegas tadi, setelah ditarik sejauh, Y0, gambar yang kanan, yang perlu, ini, saya cemplungkan, di, sebuah, kotak, yang, ada, cairannya, misalkan ada oli, itu ya, nah, ini, cairan oli, itu ya, atau cairan bensin, atau apalah, pokoknya, makin kental, makin ngeredam, dia, kalau di sini ada cairan, pasti geraknya kan, si titik P, atau gerak benda ini, makin lama, akan makin pelan mungkin, ya, mungkin, nanti kita hitung, atau tetap kayak tadi, tetap aja gerak terus, gitu, dengan simpangan yang sama, atau, makin lama, simpangannya makin kecil, gitu, lama-lama berhenti, atau mungkin kalau, kalau fluidanya ini, sangat kental, si titik P, gerak ke atas, udah langsung berhenti, nanti, nggak, nggak nyimpang ke sini, nggak bolak-balik, saking kentalnya, ke hambat, eh, makin pelan, berhenti, gitu, atau mungkin kalau, ini, ya, air kan agak encer, ya, dia masih gerak, tapi mungkin lama-lama berhenti, atau kalau ininya encer sekali, nggak tahu, mungkin gerak terus, atau gimana, nah, itu akan kita hitung, tapi intinya, teredamnya, bayangkan seperti itu, nggak harus seperti ini, ya, bisa juga dari bawah, dikasih pemberat, gitu, bisa aja, atau dikasih gaya yang berubah terhadap waktu, paling gampang, saya dulu waktu, coba menjelaskan teredam, itu, ya, dicelupin aja ke fluida, gitu, coba kita lihat, persamaannya bagaimana, persamaannya, kita meniru yang di atas, waktu tidak ada redaman, seperti ini, kan, dari hukum Hope, dan, hukum Newton 2, dua-duanya gaya, disamakan gaya yang bekerja, nah, cuma ini sekarang ditambah satu komponen, coba kita perhatikan ini, ya, disalin di bawah, nih, ini sama, sampai sini, cuma ada embel-embel ini, gitu ya, ini, bentuknya, kenapa bentuknya, seperti ini, coba kita lihat ini, DYDT itu kan kecepatan, kecepatan gerak, Y itu kan simpangan, jadi ini kecepatan, jadi, kalau dicelupkan di fluida seperti ini, itu kalian, kalau di mekanika, di fisika, mungkin, ngelihatnya, gerak benda, yang, permukaannya kasar, jadi ada gaya gesek ke sana, kalau ini, ditarik gayanya ke sana, ini ada gaya gesek ke sana, ya, yang di sini, redaman ini, ini, dan gaya gesek ini kan, sebiasanya, sebanding, atau konstanta, kali kecepatan gerak benda, nah, ini sama, ini, lihat, konstanta, kali kecepatan, dari, turun naiknya titik P, atau, gerak bendanya, kenapa negatif, karena berlawanan dengan kecepatannya, kalau kecepatannya lagi, mana terlih tembarnya, lagi ke bawah, gesekannya malah ke atas, kalau ininya bendanya lagi ke bawah, eh, lagi ke atas, gesekannya malah ke bawah, gitu ya, jadi ini ada minus, nah, ini ada minus, kali konstantannya positif, oke, jadi ada hanya tambahan embel-embel ini aja, secara matematiknya itu aja, nah, kita akan lihat solusinya, bagaimana, gerak bendanya, kalau ada redaman seperti ini, tentunya bergantung kepada, ini, key-nya ya, key itu kalau gerak, benda di atas, permukaan jalan, ya, koefisien geseknya, gitu ya, nah, ini saya susun lagi, coba ini pengennya, bentar, ini pengennya menjadi, ini turunan 2 aja, supaya jadi, jadi semua ruas harus dikalikan, itu ya, saya turunan 1-nya pindah, ini yang ada turunan 1, ini pindah ke depan, menjadi tambah, key, supaya koefisien turunan 2-nya 1, harus dikali, G per W, gitu kan ya, kayak tadi, kali apa, DY, DT itu, DY, DT, itu beneran 1, kemudian, tambah, K, ini kali juga, G per W, kali Y, sama dengan 0, gitu ya, nah, untuk memudahkan, konsantra-konsantra yang banyak, kayak tadi, KG per W, dimisalkan, ini tadi, seperti yang tidak teredam, B kuadrat, gitu ya, yang ini, dimisalkan, ini seluruhnya ini, E, karena dia konsantra juga, ini kan, koefisien gesek, atau koefisien redamannya, konstantra, untuk satu macam redaman tertentu, misalnya, oli, gitu ya, G konstantra, ini konstantra, disebut E aja, ya, ingat, E juga positif ya, pasti ya, karena Ki-nya positif, G positif, W juga positif, berat benda, oke, jadi, saya punya, persamaan diferensial, seperti ini, oke, saya akan, detailkan sedikit, dari sini, saya bawa dulu, ke OneNote, sini, kita cari solusinya, dari sini, kembali, PD-nya, udah homogen juga, jadi, di Pegas ini, nggak ada yang, tak homogennya, persamaan karakteristik, adalah, R kuadrat, ditambah, E, R, ditambah, B kuadrat, sama 0, gitu, ini, kita lihat, solusinya, R 1,2, adalah, min, min, B, plus, min, akar, B kuadrat, min, 4, AC, hanya 1, C-nya, B kuadrat, per, 2, A, oke, itu ya, nah, ini, solusi R-nya, bisa, kembar, bisa, real berbeda, kalau ininya positif, atau bisa kompleks, kalau, E kuadrat, min, 4, B kuadratnya negatif, semua itu bergantung, konstanta-konstanta tadi, koefisien gesek, berat benda, dan lain-lain, ini karena E dan B kan tadi, kalau kita lihat lagi, E dan B itu kan, ini, konstanta semua, oke, nah, oke, ini tadi udah saya hitung, nah, kita, sekarang bandingkan, kalau E, min, B kuadrat negatif, berarti ini kompleks, ya, oke, jadi, saya pisahkan, ini bagian realnya, min, E per 2, tambah kurang, ini, menjadi ini, kenapa? karena ini negatif, ditulis, ditulis, min satunya dikeluarkan, akar min satunya menjadi I, per 2, ya, tentunya ini, tinggal yang positifnya, yaitu ditulisnya terbalik, jadi, kalau tadinya, misalkan, E kuadrat, min, 4, B kuadrat, itu nilainya katakan, min 10, ya, dihitungnya menjadi, I akar 10, gitu ya, ini, I akar 10, oke, ini menyimpol, ini, ini, bilangan real, tentunya, yang bagian ini juga, yang gak ada I-nya, bilangan real juga, cuma ada embel-embel I-nya, ditulis alpha tambah beta I, tergantung nanti konstanta, yang awal tadi, kohesian gesek, derat benda, gravitasi, dan apa, konstanta pegas, makanya kita gak usah pusingkan, itu nanti konstanta aja, maka solusinya adalah, kalau imajiner, C1, kali E pangkat yang real, yang realnya min alpha T, min alpha, kali itu, kali cos, bagian imajinernya, ditambah, C2, E pangkat yang real, sama-sama, satunya lagi sin, oke, nah, ini, bisa disederhanakan, bentuknya menjadi kayak gini, saya gak bahas lah, ini terlalu panjang ya, harusnya kalian bisa ini, di SMA udah nih, penjumlahan cos dan sin, bisa dibuat, jadi sin aja, atau cos aja ininya, ya, dengan A-nya tuh, arkus tangan, eh, apa, akar, apa kwadrat, tambah kwadrat, gitu, lihat di buku saja, nah, yang penting, mau ngamati sekarang disini, model solusinya, kita lihat, kalau tanpa ini, saya coret, ini kita lihat, sin beta T, tambah gamma, beta dan gamma-nya nanti konstanta, dihitung berdasarkan dari sini, nah, ini tak lain ya, seperti grafik sin aja ya, cuma digeser, digeser, dan periodenya, 2pi per beta, gitu, jadi ini, dia akan, osilasi, dengan simpangan A, kalau ini gak ada nih, yang saya perhatian merah, tapi kalau yang merah, saya, hilangkan lagi, ini apa bentuknya, ini yang sin itu, osilasi lagi, kayak grafik sin, yang digeser, dengan periode, 2pi per B, digeser, ke kiri, ya, sejauh, gamma, ini bentuknya, seperti grafik sin, tapi, kita lihat sekarang, periodenya, dengan berjalannya waktu, ini kan, makin kecil, e pangkat min alpha T, jadi, simpangannya, makin lama, makin kecil, dan, mirip, grafik sin, gitu ya, yang amplitude-nya, makin kecil, nah, itu digambar, seperti ini, se, kayak sin, tapi, akibat, ada A, kali e pangkat min, alpha T, simpangannya, makin lama, makin kecil, ini gambarin ke satu, fisiknya gimana, fisiknya berarti, kalau kita kembali ke pegasnya, si benda A ini, akan bergerak, turun naik, meliwati titik 0 ini, tapi simpangannya, makin lama, makin kecil, ya, nanti, lama-lama, dia berhenti, itu ya, simpangannya, makin lama, makin kecil, terus, berhenti, gitu, kalau secara matematik, kalau T-nya, tak hingga, itu ya, kalau realnya, ya, ya, nggak sampai tak hingga, karena, ada gesekan, udara juga mungkin, oke, paham ya, mana tadi, oke, dan ini bagian yang menyebabkan simpangannya, tambah lama, tambah kecil, jadi ini disebut, apa ini, faktor peredamannya ini, yang menyebabkan simpangannya, makin lama, makin kecil, itu kalau, tadi ini negatif, coba kita lihat, kasus lain, kalau ininya, 0, yang ada akarnya, ini 0, berarti dapat akar kembar, R1, R2-nya, min, E per 2, akar kembar, mana, nah, ini, akar kembar, solusinya adalah, C1, E pangkat, ini, alfanya tadi, sebut alfa, di depan juga sama, E per 2, tambah C2T, ingat ada T-nya, dikalikan T, E pangkat yang, sama, nah, ini, namanya, gerakannya, critical dam, di sini, nggak didetailkan, saya juga malas, mendetailkan, tapi geraknya akan, seperti gambar B ini, jadi, ini apa, fisiknya, fisiknya berarti, ini, kekentalannya mungkin, sangat tinggi, si fluida yang, nyelup di sini, sehingga geraknya, setelah disimpangan, dilepas, dia, tak, nggak, nggak nyimpang titik 0 ini, makin pelan, dan nanti berhenti, gitu ya, oke, kalau, dia, kembar, akarnya tadi, kalau akarnya, real berbeda, balik lagi, eh, mana, nah, kalau ini positif, yang dibawa akar, nanti solusinya, jadi ada, ini, dua bilangan, real berbeda, alpha 1, alpha 2, nah, yang ini, kalau digambar, kalian bisa gambarnya, pakai, george, ini gambarnya seperti ini, pernah nyimpang sekali, ke titik 0, kemudian, makin lama, makin pelan, menuju 0, gitu ya, jadi, kondisinya, kalau dilihat, di sini gerak bendanya, waktu dilepas, dia, makin pelan, tapi masih nyimpang ke 0, setelah itu, balik, nggak pernah balik lagi ke 0, lama-lama, makin pelan, makin pelan, ya, akhirnya berhenti, gitu, jadi, nyimpang ke titik 0, sekali, itu namanya, ya, ada nama-namanya, ini critical dam, ini, over dam, terdam, apa ya, over, sangat terdam, itu, nah, itulah, bahan kita, semester ini, silahkan, kalau mau, ada yang bertanya, terima kasih, Terima kasih.